Alhamdulillah, terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari Menjumpai Anda pada hari ini Tanpa basa-basi, langsung saja Kita masuk ke informasi Untuk hari ini Beberapa hari yang lalu, ada pengumuman Yang berbunyi bahwa pelabuhan Pasir Gudang di Johor Bahru Akan ditutup dan Tidak tahu kapan akan dibuka kembali Tentu saja, hal ini membuat Kaget banget ya Artinya penyeberangan dari Johor Ke Batam atau dari Batam Ke Johor, hanya melalui Pelabuhan Setulang Laut, dan banyak Juga yang bingung nih, bagaimana Dengan tiket kapal yang sudah dibeli Jauh-jauh hari sebelumnya Untuk pelayaran menuju Ke Batam setelah tanggal 11 Desember, karena kemarin katanya Ditutupnya tanggal 11 Desember 2022 ya, jadi ketika Itu pengumumannya seperti ini Ini pengumumannya diposting di Facebooknya Pasir Gudang Ferry Terminal Dengan menggunakan bahasa Inggris Saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia Jadi ini adalah pemberitahuan penutupan Pasir Gudang Ferry Terminal Akan ditutup tanpa batas waktu Sampai kapan? Mulai dari 11 Desember 2022 Dengan rendah hati, kami memohon Maaf atas ketidaknyamanan ini Namun, setelah kami cek Setelah saya cek langsung nih Ke Facebook resminya milik Pasir Gudang Ternyata mereka masih beroperasi Seperti biasa Dan tidak jadi tutup Alias, batal tutup Dan masih beroperasi Sampai dengan sekarang Jadi, ini adalah pengumuman terbaru Yang diposting oleh Facebooknya Pasir Gudang Ferry Terminal Dua hari lalu Diposting dengan menggunakan bahasa Inggris juga Langsung saya terjemahkan ya Jadi, ini adalah pengumumannya Mohon perhatian, berikut adalah Jadwal Ferry untuk bulan Desember 2022 Harga tiketnya sudah tersedia Pada harga Rp70 Ditambah pajak atau teksnya Rp40 Jadi, tiket untuk satu kali perjalanan Harganya adalah Rp110 Untuk peraturannya sendiri adalah Untuk masuk Indonesia Yang pertama, wajib vaksin dua dosis Peraturan yang kedua adalah Untuk warga negara Malaysia Kecuali tujuannya bekerja Semua mesti beli insurance For health and traveler Kemudian, jika mau masuk ke Malaysia Yang pertama peraturannya Masuk Malaysia tidak perlu buat swab test Kecuali case-case tertentu Sila rujuk website KKM Kemudian, yang kedua Pastikan isi my sejahtera dengan lengkap Kemudian, pengumuman berikutnya adalah Untuk booking Sila kunjungi laman website easybook.com Kemudian, jika Anda ingin membuat pertanyaan lanjut Sila hubungi nomor ini Jika mau telpon, Anda bisa menghubungi Nomor 07-255-2202 Jika ingin WhatsApp, bisa langsung ke Nomor 012-714-3981 Nomor hotline ini dibuka mulai dari jam 9.30 pagi Sampai dengan jam 3.30 sore Mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis Lalu, ada juga pengumuman yang mengeluarkan jadwal tiket kapal di bulan Desember 2022 Dimana terdapat 4 jadwal waktu berlayar dalam satu harinya Ada 4 jadwal kapal dari Malaysia menuju ke Batam Dan ada 4 jadwal kapal dari Batam menuju ke Malaysia Nah itu ya, semuanya jadwalnya ada Dan artinya tidak jadi tutup Ya iyalah, masa sih Desember malah tutup operasionalnya Desember ini kan peak season ya Atau bulan-bulannya yang sedang sibuknya orang berlibur Dan sedang tinggi-tingginya orang berjalan hilir dan mudik Mungkin kalau mau ditutup Entah untuk tujuan renovasi Atau apalah tujuannya ya Mungkin akan dilakukan penutupannya itu Di bulan Januari atau Februari Oke lah, sekian untuk video hari ini Saya berharap Anda semua sehat Karena modal utama kita hidup ini Ya kesehatan yang baik Dengan menjadi sehat Kita bisa melakukan apapun Untuk menggapai impian dan cita-cita kita Kalau kita sehat Mungkin aja liburan nanti tahun baru Mau menghabiskan ke Batam Masih bisa naik kapalnya Dari terminal Pasir Gudang Saya Ika Ulan dari Undur Diri Wassalamualaikum Wr. Wb